Intro Kejanggalan proses hukum yang dihadapi terdakwa Erlina mantan Direktur BPR Agradana semakin terkuak karena pada saat persidangan banyak fakta yang terungkap dan terkesan dipaksakan Dalam persidangan yang bergendakan pemeriksaan terdakwa Jaksa penuntut umum Rosmar Lina Sendiring dan Samsul Sitinjak serta Majelis Hakim Mengampul Menalu didampingi Jasayel dan Roza terkesan tidak objektif lantaran mendesak terdakwa Erlina untuk mengaku bersalah Seharusnya pemeriksaan itu harus mencari kebenaran material dalam perkara tersebut Ironisnya di tengah barang bukti yang ditunjukkan Jaksa berupa slip penyetoran uang yang belum tervalidasi Hakim malah menyelidiki sumber penghasilan terdakwa Erlina Hampir kan bukti BAP saudara membenarkan ini para saudara Ada di sini saudara lho Sementara terkait barang bukti yang ditunjukkan Jaksa terdakwa Erlina mendesak agar Jaksa menunjukkan bukan bukti slip setoran yang asli atau tervalidasi oleh pihak bank Bahkan dia juga mengaku bisa membuat slip seperti barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa penuntut umum Erlina menjelaskan Dalam perbankan semua transaksi harus ada validasi dari pihak bank Validasi itulah yang menunjukkan keabsahan bukti setoran dan penarikan dari setiap transaksi Usai mendengarkan keterangan terdakwa Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan kembali akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa penuntut umum Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan